Intro Halo selamat siang pemirsa coba lagi bersama saya Hanafi dari rumah jogja.biz pada hari ini kita akan mereview sebuah rumah baru siap buli yang ada di Jogja Barat tepatnya di daerah Jalan Gudian KM 8 ada dua buah unit rumah baru yang pertama tipe 65 tanah 90 tiga kamar tidur dua kamar mandi dan yang kedua tipe 50 tanah 90 dua kamar tidur satu kamar mandi untuk akses jalannya seperti ini pemirsa cor blok di dua sisi belum full truk bisa masuk mobil papasan pelan yang sebelah kiri yang tiga kamar tidur dan yang sebelah kanan ataupun huk ini dua kamar tidur kemudian untuk akses jalan yang barat rumah seperti ini pemirsa lingkungan pendatang nasionalis kemudian sudah ada indium ini tepat di depan rumah untuk tempat kabelnya ini akses jalan yang barat rumah pemirsa juga cor blok ini baru aja jadi awal bulan Mei jadi ini masih baru rumahnya pemirsa sudah tersebut terdapat karpot ada kanopinya kemudian pagar juga sudah terpasang jadi tinggal masuk saja baik kita review yang dua kamar tidur dulu ini dari depan ada pagar pagar menggunakan besi hulu yang dicat warna putih kita masuk ini pintunya dibuka ke dalam ini karpot muat untuk satu mobil Avanza dan beberapa motor di samping kemudian disini ada pintu menuju ke dapur yang dihiasi dengan keramik di temboknya kemudian dari depan ini ada teras depan yang ada dua buah pilar ini kemudian pintu utama ada satu setengah yaitu yang bisa dibuka ke samping kanan dan samping kiri kemudian lantai menggunakan granit 60x60 di samping dan di depan rumah bisa dimanfaatkan untuk tanaman ataupun ruang hijau ini bisa naruh pot ataupun ditanamin rumput gajah mini dulu cukup murah pemirsa tipe 50 tanah 90 dua kamar tidur satu kamar mandi lantai granit di harga 490 juta kita bersih pembeli tidak perlu pajak balik nama dan notaris karena pemiliknya adalah seorang notaris jadi free pajak balik nama dan notaris kita langsung saja masuk ke dalamnya pemirsa ini pintu utama menggunakan kayu jati cukup tebal pemirsa kayunya jenis yang berhutani finishing menggunakan cat semprot melamin pemirsa sehingga lebih rapi kita buka pintunya kita buka saat ini ada di ruang tamu di ruang tamu ada tiga buah jendela pemirsa dihuk hadap utara dan juga hadap ke barat untuk pintu utama hadap utara lantai menggunakan granit 60x60 kemudian cat menggunakan jotun yang warna krem aksesoris pln bruko kemudian pelafon gipsum dengan ruang utama atau peruang keluarga menggunakan drop jeling yang ada strip led di tengahnya ini ruangan berbentuk L pemirsa jadi bagus dari ruang tamu tidak terlihat ruang keluarga ini pintu menuju karpot tadi ada glass box di samping pintu semua pintu kayu jati kemudian finishing cat semprot melaminya untuk kamar mandi menggunakan pintu aluminium dua buah pintu ini adalah kamar tidur ukurannya 3x3 meter ini engsel pintu menggunakan tiga buah sehingga lebih awet dan kuat pemirsa ini kita bisa melihat ruang keluarga cukup luas dan ini plafon menggunakan drop jeling warna kuning sehingga menambah kesan elegan di rumah ini kita menuju ke dapur dulu pemirsa ini dapurnya menggunakan granit ini tempat cuci piring yang sebelah kiri kemudian sebelah kanan tempat dapur ataupun tempat kompor di sebelah kiri tempat cuci piring ada keran bisa dimanfaatkan untuk utuh ataupun area mencuci kemudian di sampingnya lagi ada kamar mandi menggunakan kloset duduk ini di atas sudah ada dapur ini ada pintu menuju ke area belakang ini area belakangnya ukurannya segini pemirsa sekitar 1,2 meter x 2,5 meter ini ada resapan air jadi bisa dimanfaatkan untuk area mencuci ataupun area menjemur baju ini sudah ada stop kontak kran kemudian diatasnya kaca sehingga cahaya bisa masuk ini kaca boven pemirsa cahaya dan udara bisa masuk ke area ruang keluarga kemudian atap menggunakan genteng beton rangka atap beja ringan kemudian di belakang rumah ada kaca boven ini sudah dilapisin dengan besi sehingga aman ini yang sebelah pojok kiri sumur menggunakan sumur bur kedalaman sekitar 12 meter ini resapan airnya ini dapur bisa ditambahin kitchen set di bawah dan di atas kemudian kita menuju ke kamar mandi satu buah kamar mandi pemirsa di luar menggunakan closet duduk ini pintunya sejenis aluminium garansi 1 tahun aman dari air karena sejenis aluminium dan ini kamar mandi ukurannya cukup luas di atas ada glass box dan loaster dan di atas sudah terklafon ini ada kran kemudian ada shower ini ukuran kamar mandi sekitar 1,5 x 1,5 meter dinding keramik kamar mandi tingginya 2 meter ini shower dan ini kran pemirsa lantai menggunakan yang ukuran 25 x 25 motif kasar yang pinggirnya motif dinding ini kran luar bisa untuk tempat utuh disini ini ruang keluarga ukurannya lebih luas daripada ruang tamu kemudian kita menuju ke kamar tidur yang pertama ukurannya 3 x 3 meter pemirsa ada dua buah jendela hadap ke sisi rumah ataupun barat rumah di atasnya ada loaster dan stop kontak apabila pemasangan AC tinggal dicolokkan disini atap ataupun pelafon menggunakan gipsum ini bisa menaruh tanaman ataupun pot di sebelah sini pemeriksa sertifikat SHM IMB sudah lengkap pemirsa rumah hadap utara ini kamar tidur pertama kemudian kita menuju ke kamar tidur yang kedua ukurannya juga sama pemirsa 3 x 3 meter dengan dua buah jendela terhadap samping rumah di atasnya ada 3 buah loaster dan 1 buah stop kontak kemudian yang sisi belakang sini sudah ada cordak pemirsa jadi saat air hujan lebih aman daripada talang yang aluminium ini bisa untuk talaman juga agar agar lebih asri dan lebih sejuk di kamar tidur pintu kayu jati aksesoris PLN Proko plafon kipsum dengan hiasan di bawah lampu ini lantai granit 60 x 60 ruang keluarga baiklah pemirsa demikian review kita hari ini dari rumah di daerah jalan Godian KM8 apabila ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi kami melalui WA yang tertera di bawah ini terima kasih sudah menonton video kami sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton! 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 selamat menonton!